Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Fakif Azdi dari kelas DP4401 dengan NIME 1602200025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil produk saya atau redesign produk saya di mata kuliah SDP2 atau Studio Design Produk 2. Pada kesempatan kali ini, saya meredisain kapal RC atau kapal remote control yang tadinya racing loop menjadi kapal perang. Tentunya kita sudah sering menjumpai kapal remote control di sekitar kita, namun bodi dari kapal remote control ini rata-rata sama. Maka dari itu saya memiliki ide untuk mengubah fisik atau bodi dari kapal remote control tersebut, yang tadinya racing loop saya ubah menjadi kapal perang. Seiring berkembangnya zaman, kapal remote control ini sudah semakin berkembang menjadi inovasi-inovasi yang semakin maju. Salah satunya dengan bertemakan tema perang. Tentunya masih sedikit kompetitor yang ada, maka dari itu kemungkinan besar penjualan pun bisa berjalan lancar. Produk ini bisa digunakan sebagai sarana hobi. Selain sebagai sarana hobi, produk ini pun bisa dijadikan sebagai alat untuk latihan perang dalam skala yang kecil. Scamper pada kali ini, yaitu Subtitut, mengubah sistem dari kapal RC biasa menjadi kapal perang. Combine, yaitu menggabungkan USB dispenser pada sistem kapal RC. Dan Adapt, mengadaptasi dari kapal perang asli. Kemudian Modify, yaitu bodi tema racing yang diubah menjadi tema perang. Kemudian Food Other Use, yaitu mengalihkan fungsi USB dispenser menjadi alat untuk memencarkan air ke arah yang kita inginkan pada kapal. Dan kemudian ada Eliminate, yaitu menghilangkan bodi asli menjadi bodi yang diinginkan, yaitu bodi bertema kapal perang. Dan yang terakhir ada Reverse, yaitu menarik air dari atas menuju ke bawah kapal. Berikut adalah mood board yang saya gunakan untuk membuat battleship RC. Sebagai desainer produk, kita juga harus memperbanyak referensi agar inovasi-inovasi produk yang kita buat terus berkembang. Tentunya jika kita memiliki berbagai macam konsumen, maka ide kita juga tidak akan buntu, karena banyaknya referensi yang sudah kita lihat sebelumnya. Terima kasih, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat buat semua. Semoga semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.